Sosok pendakwah kondang asal Riau, Ustadz Abdul Somad tengah ramai dikabarkan dideportasi kembali ke tanah air saat berkunjung ke Singapura. Kabar tersebut berawal dari unggahan UAS melalui akun Instagram pribadinya yang menggambarkan pengalaman tidak mengenakannya di Singapura. Lantas seperti apa pengakuan UAS dan kronologi lengkap kejadian yang ia alami? Simak 5 fakta berikut. 1. Pengakuan UAS dideportasi UAS memberikan pengakuannya melalui akun Ustadz Abdul Somad Underskor Oficial pada Senin, 16 Mei 2022. UAS menunggah sebuah video yang menggambarkan dirinya ditahan dalam ruangan kecil berukuran 1x2 meter. 2. Sahabat UAS membagikan kronologi pengalaman UAS, sontak, unggahan tersebut menuai simpati para sahabat UAS, salah satunya adalah Muhammad Hanafi. Sahabat UAS tersebut membagikan kronologi pendeportasian sosok pendakwah tersebut melalui Facebook pada Selasa, 17 Mei 2022. Ia membeberkan bahwa UAS sempat ditarik petugas setibanya di Pelabuhan Tanah Merah dan harus berpisah dengan istrinya. Padahal, Hilmi juga menjelaskan kalau UAS sudah memenuhi persyaratan lengkap untuk berkunjung. 3. Politisi ikut beri komentar Kabar UAS juga turut menuai komentar dari para politisi. Salah satunya adalah anggota DPR RI Ahmad. Ahmad mengecam pihak yang mendeportasi sosok UAS tersebut tanpa adanya kejelasan. 4. Respon Kemenkungham Kemenkungham juga turut beri respon terhadap kejadian tersebut. Mereka akan menyelidiki lebih lanjut terkait pendeportasian UAS. 5. Klarifikasi pihak KBR RI UAS tidak dideportasi, melainkan ditolak izinnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBR RI, di Singapura akhirnya memberikan klarifikasi. Kepala Koordinator Fungsi Pensosbud KBR RI Singapura Ratna Lestari menegaskan bahwa UAS tidak dideportasi, melainkan ditolak masuk karena tidak memenuhi syarat. Terkait informasi tersebut, KBR RI telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi Singapura. Terima kasih telah menonton!